hai 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampurasun eh saya akan mencoba membuat sedikit tutorial tentang bagaimana mengembangkan aransemen laras degung ke dalam harmoni musik barat ah kita tahu bahwa sekarang lahir banyak-banyak sekali kelompok musik dari anak-anak muda yang merupakan penggabungan dua unsur musik kita bicara laras degung ya bukan degung dalam pengertian gamelan bukan secara fisikli tetapi laras atau tangganada degung itu adalah laras degung jadi saya ingatkan juga kepada para ini jurukawi dan juga pangrawit ini khusus tutorial dasar untuk ya kawan-kawan dan juga ada di saya banyak sekali sekarang kelompok-kelompok wedding kelompok-kelompok segala macam yang saya ingatkan jangan membanci menyebutkan laras ya ada yang menyebut pelog atau degung pelog itu sama dengan beda sekali kita ini orang Sunda nggak bisa nyanyi pelog orang bawa gamelan yang yang di yang dibawa yang diset gamelan pelog tapi kita bernyanyi degung orang Jawa lebih bisa memperketekannya agak susah bagi kita tetap saja kita bernyanyi degung degung laras degung hanya berisi kurang lebih nada hantarannya atau sama saja dengan diatonik pendekatannya ya secara sentuasi mungkin berbeda tapi pendekannya sama saja meskipun kamu bawa gamelan pelog nggak bisa dalang sekalipun susah sekali nyanyi nyanyi pelog ya saya respek sama orang-orang Jawa orang Solo orang-orang Jogja yang memang lebih pasih karena memang asalnya mungkin dari sana tapi mohon maaf saya kalau ada kesalahan saya berkata mau dikoreksi ini agak meluruskan saja jadi jangan menyebut laras pelog kalau Anda bernyanyi di atas panggung ya degung degung saja kita kita punya laras degung gitu yang yang lebih mirip diatonik yang tadi saya sebutkan oke selanjutnya begini karena lahir banyak sekali kelompok-kelompok musik anak muda yang mencoba menggabungkan musik-musik tradisi dengan musik-musik barat ya saya spesifikasikan Jawa Barat atau Sunda yang biasanya grupnya grup Nga Deblo jadi Nga Deblo itu grupnya banyak orangnya itu-itu juga sebetulnya dari sisi konsistensi kurang baik tapi karena memang secara ekonomi kita kesenian atau musik kita masih kurang dihargai belum mendapat tempat yang layak belum mendapat imbalan yang pas juga jadi memang Nga Deblo itu manggung di sana sini grupnya beda-beda oke saya kasih contoh begini biasanya kalau para kreator muda berkarya membawakan laras degung yang tadi saya sebutkan yang dalam dinamida minati lada ketika dipadukan dengan unsur musik barat paling dia masuk hanya di beberapa grip dasar saja misalnya saya contoh di dalam lagu yang saya buat bersama-sama Sunda kalau tidak salah albumnya eh apa ya Seven Sense atau Sundanis healing ada lagu yang udah saya pakai nyanyi lisan saja karena saya tidak ada teman untuk mainkan suling ataupun apa da-minadami kalau secara dasar biasanya anak-anak di kita atau kawan-kawan saya atau ada di saya nah 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 ini nanti lada dia masuknya segitu saja satu akan akan ngeplet jadi karena anda sudah menggunakan instrumentasi barat maka anda juga harus mengerti harmoni-harmoni musik barat kalau mau ngegeblek kita terjebak sering terjebak pada kenongan ya sering terjebak pada kenongan bahwa da itu harus cerubuhnya ke da mi itu harus ke mi na itu harus kena ti harus ketila harus ke la ini tips saja ya sebetulnya kalau anda sudah menggunakan perangkat instrument musik barat anda harus memiliki jelajah yang lebih lagi kalau kalau tidak mau jelajah yang lebih lagi sudah saja bawa gamelan saja atau kacapi saja yang yang larasnya tetanggan adanya degung misalnya begini saya aksi contoh dalam sebuah lagu bersama sama Sunda ini juga pernah jadi sekuel salah satu itu opening di musikal Tunggah Saru da mi na da mi nati la nati kalau secara dasar pasti dibawakan seperti itu da mi na da mi tapi saya bawakan limanya atau akor dominannya di minor da mi na da mi na ini tidak umum biasa dipakai kita bicara dasar ya tidak bicara jazz yang lebih progresif tentunya da mi na da mi na ti la nati biasanya anak-anak nggak mungkin pakai da mi na da mi na pasti dia kesana karena na itu identik dengan dominan dominan atau sol di dalam tangga musik barat sebentar saya memut dulu ada yang sebentar saya caranya ngelik komen yaudah kee duti susanat erika renggani suara amik rupmiawan Lagunya begini Saya G-nya akor jembatannya pakai 9 G-9 Itu dasar Jadi gripnya itu bisa kemana saja Asa kuncinya satu Ada nada yang di dalam akor itu dimainkan Oleh instrumen tertentu Misalnya begini Kalau anda terjebak pada kenongan Anda tidak akan bisa membangun harmoni musik yang lebih lebar lagi Pasti ke situ lagi Tetapi dengan jelajah harmoni yang lebih luas Karena akor adalah musik barat itu gabungan tiga nada atau lebih Anda bisa melebarkan lagi Da-mina-la-na-ti-la-na-ti-la-ti-na-mi-da Da-nya saya pakai tidak pakai kenongan Da ini ya Tapi saya pakai di 4 minor Di tangan naga subdominan minor Ini untuk musisi sebenarnya Ini untuk kreator Jadi ya kalau yang lain nonton juga tidak apa-apa Terus proses selanjutnya ada lagi Kalau sederhana pasti begitu Karena kita terjebak dengan kenongan Tapi kan akor itu banyak Akor yang di dalamnya memuat nada-nada yang kita mainkan Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da Hai dibawa ke situ jadi kuncinya tolong cari dulu akor yang kira-kira bisa dimainkan yang di dalamnya terkandung nada yang anda mainkan gitu jadi harus ada yang tumbuk kalau istilah Sunda bilang yang tumbuk tetapi tidak sembarangan juga beda kan dengan habis sudah disitu homenya disitu tonikannya disitu balik lagi situ beda dengan jalan ati latinala dati nami itu jauh lebih membuka peluang orkestrasi karena ini namanya juga pengantar untuk bisa lebih mengembangkan harmonisasi musik ibarat terutama di dalam orkestrasi jadi bagi adik-adik saya kalau mau menggabungkan alat terutama ini yang laras degung Hai jangannya geblek jangan terjebak sama Kenongan ya kalau mau terjebak sama Kenongan sudah saya bawa jenglong saja nabuhnya enggak usah pakai piano pakai gitar gitu tapi jangan bela diri genuai ada sama ciri khas tidak bukan begitu ya artinya dengan lebih menambah ilmu lebih menambah vocabulary musikalitas jauh kreativitas itu lebih akan berkembang lagi sementara saya sekian dulu ada saya ucapkan terima kasih semoga selalu diberi kesehatan dan tambah rezeki Kang Enyo ada petari panada turhun ada teknik Widya kadetong hilang tanggal 1 Oktober istilah Insya Allah tadi yuk Bang Boyan Hai eh Kang Boyan darilah tuh lapar sok daya temak Pagawe dahar hehehe di sini juga jengkang sing sehat salam minat eh nila karyanya segera peryogik mu dirimu Aduh alhamdulillah jika Allah nun numpah mereka anggih Kanggum mantep kan etat tong kerung kerung ting sepertinya harapan bangsa warna kuduk kerung waih patah takpahat winggen nonton lah em tak iya tak tak pendukung Pak Jokowi nomor hiji deh separi dari ngusup bisa dimusikalisasi bisa-bisa tidak saya sok mawa jajir karena udah gitar itu musikalisasi ngusup mungkin langsung sehat deh mau lulusan hatun hun seher pesan kaluhun hatun hunh hatun hunh Kang Padil Karasama Pasuhendi Apriyanto seher taroskinen seharus namanya ayah Kang Ismetru Himat Pasuhendi Apriyanto Palili Suparli Kang Bunku Barsa serang Nusa Nesaneshna ti ayah oke Kang Ega Robot ayah Tenggiri Harja seher pesan ilmu-ilmu tidak saya ditaroskan langsung ke para penggiat Sintabela aduh Pak dosen lain Pak dosen ulama Tukang Usup Sintabela hatun hunh sadayana wilujeng siang sekedap di juhur atau seadaan di dia mudah-mudahan manfaat jadi kesimpulan anak Wihandei bagaimana mengembangkan harmoni musik barat ketika Anda bermain menggunakan dua kalter instrumen ya instrumen Sunda dan instrumen musik barat jadi harmoninya yang paling Anda kuah harmoni dulu kuasai gitu kan jadi Anda tidak terjebak pada kenongan buat apa bahwa musik kalau da harus rubuh di do misalnya kalau ti harus rubuh di fa misalnya kalau na harus rubuh di sol buat apa gitu kan karena harmoni musik barat itu lebih kayak kalau mau tradisi main tradisi sekalian gitu kan oke hatun hunh sadayana dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh